Jadi semua orang-orang penting di Kerajaan Siak menandatangani kontrak yang pada 1 Februari 1858 29 pasal yang intinya adalah Kerajaan Siak taklum pada pemerintah India Belanda dan ini merupakan menjadi alas dari pemerintah India Belanda untuk bergerak utara makin utara untuk mengejar Kerajaan Aceh atau Herijifat Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita menjelaskan episode yang ketunda Hari ini kita mencerahkan kebab ke-8 ya ke-8 ya ke-8 ya 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 bukan ada timo juga ya siap set terima kasih baik baik kita langsung aja supaya karena waktu ini juga ada lewat sepuluh ini harus silahkan bapak balik ambil bapak ulang bimbingnya di bapak ini uduh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah last 10 kali pertemuan di forum pemerintah tentang bedah diskusi tentang luku nadi Sumatera terlupakan ini sudah masuk bab ke-8 ditambah 2 bab tambahan tentang raja-raja siya dari raja yang dari Zuliat Melayu sama kedurunan Arab nah kemudian sebelum kita masuk ke rata siya kelas malam ini next kita masuk dulu kepada sebuah peta jadi ada peta itu berjudul peta peta wilayah kekuasaan Belanda di Sumatera sekitar ini abad ke-19 jadi abad ke-19 ini adalah abad ke-19 awal abad ke-19 jadi kemungkinan besar setelah mata London karena disini Bungkulu sudah menjadi Bungkulu sudah menjadi wilayah kekuasaan dari Belanda jadi headgebet van Bungkulu artinya wilayah Bungkulu headgebet van Palembang wilayah Palembang tapi begitu kita lihat ke atas ke atas ke atas lagi ke kiri terlihat siya belum dikuasai dan padri belum takluk oleh Belanda ini masalah Padris Landen jadi batas 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 wilayah kekuasaan orang-orang padri ini adalah padang ini padang ini Natal si Bolga dan sekitarnya kemudian ini disini padang dan ini adalah agam dan segala macam segala macam yang terlibat terlibat dalam konstelasi Perang Padri 18 awal abad ke-19 nah kemudian disini terlihat siya masih belum menjadi wilayah taklukan dari kerajaan Belanda atau pemerintah Hedia Belanda masih kosong sama seperti juga dengan Kerinci yang berada di tengah serta Rantau Kuantan dan segala macam yang berada di Biden Sumatera serta Jambi tetapi Palembang Bungkulu Padang Lampung itu semua sudah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda atau kerajaan Belanda karena begitu setelah mereka mencapok siya siya takluk oleh Tratasiya akhirnya sebagian besar wilayah Sumatera itu sudah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya kemudian mereka dari Padri mulai takluk mereka kuasai lagi kemudian mereka masuk ke tengah 1830an mereka masuk ke tengah tetapi 1905 wilayah di tengah seperti Rantau Kuantan itu mulai takluk oleh pemerintah Belanda tetapi untuk siya kenapa mereka penting karena jika Belanda tidak menguasai siya dia tidak bisa menguasai wilayah di atasnya di tarahnya karena kalau mereka masih berpatokan bahwa siya ini memiliki 16 wilayah jajahan ini sebagai background awalnya dari kisah Tratasiya nah jadi sebelum kita mulai Tratasiya Tratasiya itu adalah sebetulnya perjanjian 1 Februari yang intinya kerajaan siya itu takluk dengan pemerintah India Belanda yang diatasnya lagi adalah kerajaan Belanda jadi di awal-berawal dari ini 1827 terjadi kurita jadi Said Ibrahim Sultan ke-7 ke-8 digantikan oleh keponakannya Said Ismail ke-9 nah pada saat ini 1827 Sultan Said Ibrahim dinarasikan mengalami gangguan jiwa kemudian dia dikurita oleh Said Ismail yang merupakan se-ponakannya tetapi dalam rentang waktu ini saya Ismail sendiri pada tahun segini masih berumur 7 tahun ada rentang waktu 1817 sampai 1841 Said Ismail disiapkan sebagai raja yang menjadi pengganti Said Ismail selama rentang waktu ini adalah Tengku Muhammad atau disebut dengan Matum Besar dia sebagai regent karena pada saat itu Raja Raja Ismail masih berumur 7 tahun nah karena terjadi kudeta anak dari Raja Said Ibrahim yaitu Tengku Putra itu tidak terima jadi ada kelindar pesan pada zaman itu jadi ini seperti mengulang kejadian antara Raja Alam Raja Muhammad Raja Ismail dan Raja Muhammad Ali atau sepupu berkelaga lagi berebut kekuasaan dan yang membuat unik adalah pada saat kudeta yang dipersiapkan itu pun masih berumur 7 tahun gak tau apa-apa gak tau apa-apa berarti bukan dia yang kudeta sih ya Said Muhammad Tengku Muhammad memang yang berumur kudeta tetapnya mengataslamakan anaknya ini selama 7 tahun umur 7 tahun itu sudah dikudeta alasannya Seth Ibrahim ini ya ke amnesia gitu lah kalau darasinya New Infusion itu dia dikatakan amnesia nah karena tidak terima dengan 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 narasi ini kemudian di atas bang sorry nah ini pada 1856 Sultan Ismail kemudian meminta bantuan kepada Wilson kenapa dia minta bantuan Wilson karena pada tahun 1856 Raja ya ya dia mercenaris jadi 1840 ya Seth Ibrahim itu kan Seth Ismail sudah menjadi raja 1840 ke 1856 ini dia menjadi raja umur 20 tahun ke ini 1856 ada waktu rentang waktu 16 tahun pada tahun 1856 terjadi perang besar antara Tunggu Putra dengan Seth Ismail jadi setelah umur 36 tahun pada saat ini terjadilah perang besar dan Raja Ismail mengalami kekalahan sedikit lagi itu dia sudah bisa jatuh oleh serbuan dari Tunggu Putra anak dari Seth Ibrahim nah tidak terima dengan serbuan itu dia berangkat ke Singapura di Singapura dia minta bantuan pemerintah kerajaan Inggris yang batas nama Singapura tetapi karena ada perjanjian Tratat Nom dalam 1824 Sultan Ismail sudah mendapatkan bantuan dari Inggris Inggris gak bisa masuk nah kemudian Wilson wih ada cam nih kata Wilson kan nah akhirnya dia menawarkan diri kepada Sultan Ismail aku bisa membantumu nah kemudian telah satu tahun bulan Februari tahun 1957 terjadilah Kureta Eprang dan Tunggu Putra Allah Raja Ismail kemudian menjadi Seth Ismail kemudian menjadi raja nah tetapi di dalam perjuangan ini 1857 ada harga yang harus dibayar Wilson mendapatkan pulau bengkalis jadi negosiasinya adalah Wilson meminta pulau bengkalis kenapa Wilson meminta pulau bengkalis karena pulau bengkalis merupakan pelabuhan strategis pada zamannya kemudian juga memiliki telur telur ikan terubuk jadi si Wilson itu kayak membangun kerajaan sendiri di Muara Sumesia tidak terima dengan arasi itu kemudian Presiden Riau di wilayah yang dekat dengan kita membawa pasukannya pada bulan Desember 1857 kemudian dia mengusir Wilson nah mengusir Wilson ini prosesnya terlebih dahulu Belanda atau Residen Riau mendamaikan dua keluarga Sultan Ismail dan Tunggu Putra didudukkan dulu di kerajaan siat kau sama kau tenang dulu kita amankan dulu Wilson ini nanti kita usir jadi di duduk mereka dulu akhirnya berdamai kemudian pada bulan Desember 1857 Wilson pun diusir oleh dari wilayah Pelubung Kalis dan kerajaan siat ataupun dapat dikatakan Sultan Ismail pendudukannya sudah aman tetapi ada yang harus harganya harus dibayar pada 1 Februari 1858 ditandatangainya perjanjian atau dikatakan traktat siat yang inti dari perjanjian itu adalah wilayah kerajaan siat tunduk kepada pemerintah India Belanda nah dari sinilah secara resmi kita kerajaan siat itu dianeksasi oleh pemerintah India Belanda ataupun kerajaan Belanda pada narasi kayu besarnya nah next ya bang iya sesama dia aja tetapi bagi Belanda pentingnya traktat siat karena jika dia tidak menguasai siat dia tidak bisa kace sehingga dia harus menguasai siat terlebih dahulu setelah dari siat dia akan naik ke atas ke atas ke atas ke atas kemudian nanti akan masuk kace nah dalam traktat siat ini uniknya pemerintah India Belanda mengakui bahwa ada wilayah siat itu memiliki 16 wilayah jajahan paling barat itu adalah tapung tapung kiri dan tapung kanan kemudian dia naik ke atas rokan rokan itu adalah bangko bangko ubu sama tanah putih terus dia naik ke atas pamiyang, beli, serta dan segala macam sampe lah di atas kali itu semua wilayah diakui oleh pemerintah India Belanda sebagai wilayah kerajaan siat kenapa mereka mengakui begitu ditandatangan kontrak terhadap siat residen riau masuk bersama pasukannya dan meminta raja siat untuk bernegosiasi dengan semua raja yang berada di atas wilayah utara konsekuensinya beberapa wilayah ada yang tetap menjadi wilayah merdeka independen artinya mereka menerima kedulatannya sekitar tahun 1865 tetapi ada satu wilayah yang bernama Delhi karena dia merupakan wilayah yang makmur pada zamannya dia meminta posisi sejajar dengan kerajaan siat sehingga makanya jika kita berbicara kerajaan Delhi itu menjadi posisinya sejajar dengan kerajaan siat karena dia bertegosiasi karena dia merasa aku sudah sudah punya duit nih aku sudah punya tembak kau karena laku masak 15 sudah ada tembak kau tetapi akhirnya begitu si Nexer Elisa Nexer masuk bertegosiasikan semua posisi wilayah ini tetap tunduk sedikit dibandingkan kerajaan siat tetapi khusus untuk Delhi posisinya sejajar dengan kerajaan siat makanya kalau kita bilang sering mendengar cerita bahwa kerajaan Delhi Serdang itu terus kerajaan besar tapi pada dasarnya dulunya Delhi merupakan wilayah taklukan dari kerajaan siat apakah benar men nanti ada halaman ke berapa itu nanti ada ceritanya nah ternyata si Adi memiliki 29 pasal terus ada lagi nanti pasal ke diratifikasi 1858 1859 menjadi 33 pasal nah inilah dia wilayah-wilayah kerajaan siat yang menjadi menjadi bagian dari terangkat siat kalau ini ini poin pentingnya jadi semua bangsawan di kerajaan siat itu takluk nah ini daerah kerajaan siat meliputi ibu kota kemudian mandau pekan baru serta bungkalis dan bukit batu ini adalah daerah inti tetapi tapung kiri tapung kanan tanah putih sampai dengan acetamnya ini merupakan 16 wilayah jahat jadi bayangkan betapa besarnya dahulu wilayah kerajaan siat sehingga bagi pemerintah india belanda begitu mereka menguasai siat mereka sudah menguasai partai timur senatra jadi mereka tidak butuh energi lagi untuk menguasai untuk bergerak menuju ke Aceh makanya setelah ini takluk berproses-proses setelah pemerintah india belanda atau senaman kerajaan belanda ke Aceh dan mulailah perang Aceh yang sampai dengan 1902 prosesnya panjang tetapi mereka harus menguasai dulu si siat terima kasih kalau kita ingin melihat bahasa belandanya ada jadi ini adalah perjanjian kontrak jadi kalau si belanda itu nilai kontrak kontrak di sultan fransia dan kondor vorik hadden ini adalah gereja jahat atau gereja taklukan kontrak dengan sultan siat dimana saja nah ini yang mendatangani adalah frederik nikolas Mewin Hezen serta John Tobias dua ini adalah bekas residen beliau dan yang di bawahnya adalah yang di pertuan besar raja Ismail atau sultan Ismail serta yang di pertuan muda atau kumputra suka tidak suka mereka digamaikan dahulu kemudian ada datuk ampar datuk tanah datar ada Sri Indra muda 50 terus ada namanya suku pesisir ya dan ini adalah datuk klas mana raja di laut nci kamis jadi semua orang-orang penting di kerajaan siat mendatangani kontrak yang pada 1 februari 1858 29 pasal yang intinya adalah kerajaan siat taklukan pada pemerintah india belanda dan ini merupakan menjadi alas dari pemerintah india belanda untuk bergerak utara makin putaran untuk mengejar kerajaan Aceh atau Hedijipan Aceh next bro ini cari ya di sini 2 EDGamer Fund the Staten General jadi tinggal ya di cari ini adalah websitenya cari aja kontrak The Sultan ini 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 tahunnya 1858 sampai 1859 next bro ya nah inilah jadi setelah 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 ditatangani trata siat Nicholas Evans dia menjadi residen di Pekalongan sebelumnya dalam residen Riau ini dia kerajaan siat di jurnal ilmu bumi bahasa dan antropologi yang terlebih yang terlebih 1858 dia sudah membagi wilayah-wilayah kerajaan siat tetapi detailnya adalah inilah dia wilayah kerajaan siat yang memang yang merupakan daerah penting dari kerajaan siat atau daerah inti yaitu ibukota kerajaan siat siat besar betung rempak dan siat kecil bukit batu terus ini menarik pekan baru merupakan wilayah privat dari Sultan sebelumnya berat pekan baru itu merupakan wilayah istimewa bagi kerajaan siat sehingga jadi ada kekuasaan Raja Alam Sultan Ismail eh Raja Alam dan Raja Muhammad Ali itu menjadikan sebagai wilayah penting the private domain jadi ini urusannya langsung ke Sultan di atasnya itu kemudian mandau buri dan sekitarnya pulau-pulau yang berada di Bungkalis ini adalah sepanjang pancuran pancuran berantau pulau padang ini adalah sepanjang nah kemudian kelapa pati di Bungkalis termasuk juga merbau tebing tinggi termasuk juga rantau nah inilah dia wilayah dan bawah inilah dia 16 wilayah jajahan dari kerajaan siat mulai dari kubu tanah putih bangko masuk lagi ke Sumatera Utara bila panai kualu asahan batubara bedage padang serdang percut perbaungan deli langka dan inilah dua wilayah yang berada di pantai barat tapung kiri dan tapung kanan jadi inilah serta tamial tamial inilah dia wilayah jajahan kerajaan siat sehingga menyebabkan kenapa penting kerajaan siat bagi pemerintah hijau belanda atau kerajaan belanda karena keskuasanya sangat luas mereka akan membayar upeti setiap tahun kepada kerajaan siat pada saat pada saat itu sebelum Tratasiak ditantangani inilah dia wilayah-wilayah yang dahulu menjadi eh taklukan kalau misalnya mereka masih menyangkal ah apa benar men lihat lagi ke kontrak Tratasiak 18 258 itulah bukti tertulis tertinggi dari antara dua kerajaan dan pemerintah india-belanda pada saat itu ya terima kasih nah inilah kepala-kepala wilayah gelar-gelarnya pada saat itu seperti dikubu 6 6 tanah putih Setia Maharaja Bangko Indra Pahlawan Bila Sultan Pane juga Sultan gelarnya Kualu Raja Muda Asahan dipertuan Batu Barat Bendahara Serdang Bedabai Orang Kaya Padang Serdang Sultan Perbaungan Percut Deli Deli Raja Langkat Sultan Temiang Sultan Bendahara Tapung Kiri Tapung Kanan Bendahara dan Orang Kaya jadi inilah gelar-gelar eh Pemimpin tertinggi di 16 wilayah jajahan dari Kerajaan Siak pada saat itu Oka Ya Oka Oka itu sebetulnya dari Kerajaan Johor gelarnya Sejak Kerajaan Johor itu sudah ada 6 gelar orang kaya Jadi ini hanya pengulangan Kenapa Tampung Kiri Orang Kaya? Karena dia adalah wilayah dari Syah Bandar Tetapi Benda Harap Tampung Kiri Bendahara Oh Bendahara Dia adalah diirisannya dengan Syah Bandar Syah Bandar Petapan pada zamannya Kemudian Begitu Sayyid Ali digeser menjadi Datuk Bendahara 7 Next Bang Nah ini sorry gedein mah ini semua ini adalah wilayah yang dahulu ditaklukkan oleh Raja Allah Raja Ismail kemudian dilanjutkan oleh keponakannya Raja Muhammad Ali ini adalah wilayah-wilayah yang dulu disikat sama Raja-Raja Sia seperti Delhi itu merupakan tempat di mana Syed Osman tinggal dahulu atau berkuasa kemudian Kubu Tanah Putih Bangko tempat di mana Raja Ismail mendirikan posko di sana dan daerah sini Asahan terutama itu memiliki kedekatan dengan Raja Alam karena ikut membantu Raja Alam Perang 1761 jadi wilayah-wilayah ini merupakan wilayah yang dahulu selesai sama Raja Alam dilanjutkan oleh Raja Ismail dilanjutkan oleh Syed Ali dan kemudian diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai 16 wilayah-wilayah jahat sehingga memang begitu kita lihat dari peta Belanda itu tidak perlu lagi untuk menguasai satu-satu jadi akhirnya dia kuncinya begitu dapat siap dari dari utara ini kan utara nih Ubu yang dekat dengan kita sampai dengan Aceh Tamiak habis semua diposai oleh kerajaan Belanda atau pemerintah Hindia Belanda pada zamannya jadi makanya kalau misalnya kita lihat nanti kesejarah Delhi atau kesejarah Asahan itu ada timeline sekitar 1865 yang tiba-tiba mereka menjadi negara zelvestor atau kerajaan otonom sebetulnya karena negosiasi dengan Residen Riau mereka diberikan diberikan pemerintah otonom dan wilayah kerajaan sama gini berkecil sama gini berkecil sama gini berkecil sebetulnya tujuannya setelah dipesarkan kemudian masuklah di Siden Riau untuk memberikan kemerdekaan pada wilayah-wilayah ini sehingga mereka gampang menguasainya selanjutnya kalau status kayak daerah Bunkhalis itu banyak kekulauan kayak misalnya meninggal kemudian di daerah daerah Batam sekarang itu Johor 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 dalam rata ini itu tidak masuk Johor Johor itu 1784 atau tidak 1784 dikuasainya yang menjadi Residen Riau kalau kita posisinya Residen Riau ini itu punya Johor ya karena dulunya Raja Alam tapi kemudian Raja Alam disebut 1745 beliau meninggalkan 1747 beliau meninggalkan Natuna kerajaan itu kerajaan Yohor mengambil lagi maksudnya kerajaan Yohor mengambil lagi terus kemudian statusnya sekarang itu punya Indonesia itu gimana jalurnya itu tetap kalau kalau Johor itu kan ibu potanya dulu kan ada 3 kerajaan besar Johor, Riau, 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 Riau nah setelah selamor Jokor menjadi terpisah terpisah dengan Malaysia dan hingga ke bawah Indonesia itu bagaimana? itu setelah perjanjian 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 Makanya di siang pembagian itu Malaysia Singapura masuk Inggris makanya tadi di permuka di awal Bengkulu sudah masuk kita ke Belanda itu karena sudah tukar tuh tukar duling sama Singapura sehingga mudah pembagian berkuasanya antara Inggris dan Belanda kira-kira begitu next nah kalau bicara tentang kenapa kenapa Said Ali yang menjadi acuannya karena memang Said Ali cenderung lebih lebih agresif dibandingkan pamannya Muhammad Ali tetapi memang dalam konstelasi politik Kerajaan Sia Kerajaan Muhammad Ali cenderung mem-backup si keponakan karena itu berdasarkan Batavia Secretariat Stuken Kuit Malaka Tejibah 91 jadi surat-surat rahasia dari dari Malaka ke Batavia atau Tejibah 91 ini lembarannya tebal seribu halaman jadi kalau lebih pada halaman sekitar 200an itu ada narasi bahwa surat rahasia bertarik 10 Februari Tejibah 9 Said Ali menyerubu Deli jadi sekaligus itu rame terus kemudian dia memperingati Kerajaan Hasan atau tidak mengganggu Kerajaan Sia langkah serta Aceh Tamiang dari sinilah narasi bahwa wilayah dari Aceh Tamiang itu menjadi taklukan dari Kerajaan Sia berdasarkan surat yang memang korespondensi antara VOC Batavia dan VOC Malaka kemudian ini dijadikan raspen dari dari si dijadikan ajar oleh pemerintah India Belanda perasaan peneritanganan kontrak di traktat Sia pada saat itu nah dalam saat ini ditelaskan juga bahwa Said Ali itu hanya patuh pada pesan pamannya Raja Muhammad Ali zoom zoom ini ini adalah dia memperingati asahan yang ini dia memperingati asahan bahwa karena asahan sudah mulai sudah mulai mengganggu wilayah Kerajaan Sia nah ini bawah lagi bang jadi oh yang sebelah kanan kami yang sebelah naik sini nah ini dia lagi berada di River nah ini dia berada di sungai Batubara jadi dan disitu sudah menunggu adiknya Said Abdul Rahman yang kemudian menjadi rajapan lawan jadi mereka ini keponakan yang memang karena pamannya yang memberikan backup jadi mereka lebih lasak sehingga kemana-mana apalagi karena berada-berada di utara dan mereka bisa mengalukan wilayah-wilayah yang berada di utara Kerajaan Sia pada saat itu nah ini dari dari River Van Batubara dia kemudian menunjukkan bahwa eh Raja Raja Muhammad Ali diminta oleh oleh Raja oleh VOC eh bilang sama kekonatan batubara kurang-kurangilah menyerbu daerah utara itu karena Raja-Raja yang berada di utara itu sudah mulai sudah mulai gelisah dengan sepak terjang dari Said Ali jadi kalau dilihat surat sebelahnya sebelah nah ini sebelahnya lagi nah ini ini adalah surat setahun kemudian yaitu Traktat Sumatera jadi kalau tidak ada Traktat Sumatera Belanda pun tidak akan mau menyerbu Aceh next pak kita masuk ke kita masuk ke alasan-alasan geografis itu paling masuk akal satu yang kedua juga ada namanya Aceh ada namanya Inggris jadi tanpa disadari Belanda juga di 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 Eropa sana Inggris itu tetap memprotes apapun yang terjadi di Hindia Belanda sehingga untuk mencegah terjadi perang lagi jadi terjadi Anglosaxon War terjadi perang Anglosaxon akhirnya si Belanda dan Inggris di Den Haag itu mulailah menandatangani yang namanya Traktat Sumatera 1 dan 2 tujuannya apa? agar si Aceh ini bisa takluk oleh si Belanda dan tidak diganggu oleh Inggris terjadilah pertukaran Pantai Gading dengan Aceh oleh Belanda dan Inggris itu dulu setelah ditukar Inggris mengakui bahwa segala apapun yang terjadi di Sumatera Anglosaxon War karena kalau itu campur berarti terjadi Anglosaxon War Anglosaxon War yang selanjutnya terjadi perang lagi bisa terjadi perang dunia kedua artinya terjadi perang dunia pertama artinya secara modal dia tidak kuat tetapi dia tetap butuh support dari sesama sesama penjajah tanda kutip pada zamannya kalau tidak ada support atau penyataan dari Inggris tidak terjadi aneksasi Aceh karena dalam 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 nyataannya 1840 sampai dengan 1858 itu berkali-kali Inggris menyampaikan protes kepada Kerajaan Belanda apa-apa kali lagi Sumatera tuh geng udah-udah gak tuh jadi selama 1824 kemudian 1840 kemudian 1858 berkali-kali Inggris menyampaikan protes baik itu kepada Parlemen ataupun langsung antar luta besar ke Kerajaan Inggris tapi ya bagi mereka kita ini hanya sebatas titik-titik saja ya tidak terlalu penting selanjutnya nah inilah peta dari Residen Riau gedein bang seginilah luasnya wilayah Residen Riau sampai Tamial sampai sini inilah luasnya wilayah Residen Riau ini 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 sampai pula ini sebelum Rata Sia sebelum wilayah Residen Pantai Timur Sumatera dibentuk jadi inilah dia wilayah Residen Riau sampai Aceh Aceh Tamiang inilah dia wilayah Residen Riau ini wilayah Residen Riau wilayah Residen Pantai Sumatera ini ini di sini nih ini 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 setelah Perang Padri nih tetapi yang di atas ini setelah Terata Sia seluas-luasnya wilayah Residen Riau nah karena terlalu luas kemudian 1873 dipecah lagi menjadi wilayah Residen Pantai Timur Sumatera dan si Belanda semakin fokus ke utara Aceh next nah sebelum adanya next bang sebelum adanya wilayah Residen Pantai Timur Sumatera pada tahun 8 September 1870 di di Belanda di Den Haq di tanah tanggalnya perjanjian antara kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda perjalan kerajaan Sia jadi meskipun setelah kerajaan Sia itu di terkena teratan tetap dia menjadi seksi oleh oleh kerajaan Inggris kenapa dia seksi karena mereka butuh sumber daya alam Sia dekat dengan Sia memiliki empat sungai tiga sungai 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 Sia serta sebagian sungai Kampar itu termasuk wilayahnya dan memiliki muara sehingga bagi Inggris penting karena sebagian besar perdagangan dari pantai barat itu akan lebih mudah lewat Singapura karena Singapura merupakan wilayah dari Inggris sehingga mereka butuh butuh kerajaan Sia butuh sumai Sia sehingga dia menantangani kontrak di Den Haag antara Theodorus Marius Ros van Limburg itu Menteri Luar Negeri dan Engelbertus van de Waal serta ini hanya Admiral nah kenapa ada penantanganan ini karena si Inggris meminta aku diberikan akses yang sama dengan kerajaan Belanda untuk wilayah Sumatera terutama wilayah-wilayah kerajaan Sia serta wilayah jajahannya jadi dibayarkan 1873 pun 1870 pun kita tetap kerajaan Sia ini masih tetap seksi oleh oleh dua dua penjajah besar pada zamannya yaitu Hindia Belanda atas nama kerajaan Belanda serta kerajaan Inggris atas nama dulunya adalah East India Company atau EIC jadi bayangkan seberat begitu pentingnya Sungai Sia dan wilayah-wilayah di sekitarnya sehingga Admiral 1870 ditantangani perjanjian Trata Sumatera I tetapi Sultan Serif Kasim I tidak mengetahui narasi ini ini dilakukan antar dua kerajaan besar Sia tidak mengetahui hasil hasil perjanjian ini terus enggak 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 tapi bagi saya menguntungkan karena bisa masuk kapal-kapal pasal yang paling penting bagi kerajaan Inggris dua ini satu menarik semua keberatan yang timbul karena perjanjian antara kerajaan Belanda dan kerajaan Sia artinya dia tidak akan protes-protes yang kedua kapal-kapal dari kerajaan Inggris dapat berdagang di Sungai Sia serta wilayah kekuasaannya nah ini yang mereka butuhkan nah setelah ini 18 Jun 6 mulailah masuk kapal-kapal uap ke Pekan Baru serta mulailah terjadi migrasi orang-orang dari Rantau, Kuantan, Kampar Kiri, Kampar Kanak menuju ke Sumerandi Malaya sejak tahun 18 Jun 6 setelah ditangkat tanganinya teratak Sumatera jadi konstelasi politiknya setelah Sumatera teratak kapal-kapal Inggris sudah bisa masuk kapal-kapal berbendara Inggris ya itu dari Singapura itu sudah bisa masuk terutama sampai ke Pekan Baru mulailah orang-orang dari Rantau, Kuantan, yang sebelumnya menggunakan Sungai Kampar Kiri atau menggunakan Sungai Ibra Kiri memilih ke Pekan Baru dan mereka menuju ke Semenanjung Malaya untuk untuk migrasi atau bekerja di sana atau apapun lah itu itu narasinya dan dari sinilah narasi itu nah tidak cukup dengan satu traktat saja kemudian setahun kemudian ya serba 2 November lah 21 masuk ditantangannya lah Rantau Sumatera 2 nah ini yang menjadi poin krusial oleh Belanda Kerajaan Inggris abstain dari keberatan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Kerajaan Belanda di Pulau Sumatera nah inilah menjadi alasan dan si Belanda melenggang kaki menuju ke Aceh karena dia tidak lagi mendapatkan protes dari Inggris serta armada perangnya perihal perluasan wilayah terutama di Sumatera tetapi kembali lagi teratur Sumatera tidak diketahui oleh Sultan Sarif Kasim 1 yang penting masih bisa cari piti ya karena dia bukti ini kapal-kapal bendera Inggris diizinkan masuk berlayar ke wilayah-wilayah kerajaan siap serta wilayah taklukan jadi masih tetap narasi wilayah taklukan itu masih mereka kembangkan nah kemudian kita bisa mencari di sini ini jadi ini adalah kaya pustaka yang menyimpan berbagai macam kontrak kepalanya adalah traktat antara Inggris Raya dengan pemerintah kerajaan kerajaan Belanda kepada Sultan Syak Sri Indrabura inilah Kepala Surat Ratat Sumatera 1 ini lembarannya 1 2 3 dibikinnya dua bahasa in London and in Belende jadi ini dibikinnya dua bahasa bisa di semua ini satu bang nah ini ini The His Majesty of the King of the King of the Great Britain segala macam 6 6 6 9 9 Britannic Majestie withdraw all the objection which have been made to extension of the sovereignty of his majesty of the King of the Netherlands over the Kingdom of Siar pasal 1 langsung ini jadi jadi Raku Inggris menarik semua keberatan perluasan wilayah dari kerajaan Belanda kepada wilayah kerajaan Siak jadi bayangkan yang untuk sebuah wilayah yang independen artinya kerajaan independen narasinya tanpa disadari di Den Haasana di acak-acak lagi dan ditanah tangani kontra antara dua kerajaan yaitu kerajaan Inggris serta kerajaan Belanda yang intinya aku juga mau main geng gak wajar loh disitu nah inilah dia yang menjadi pener kenapa ditanah tangani Pratat Sumatera I di Den Haasana agak sulit ini mungkin gak ngerti apalagi ini Haribissim Majestik Zirabba Na'ale nah ini segala macam saya ngerti yang bahasa Belanda ada yang suka menjajah hahaha jadi ini yang Pratat Sumatera I intinya adalah segala macam narasi tentang kerajaan Siak tuh enjoy happy 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 loh hahaha nah ini artikel 3 menjadi penting the subject of her britannic majesty british vessels of both imported exported and british vessels shall be treated in the kingdom of Siak jadi dia minta hal yang sama yang dilakukan oleh pemerintah India Belanda kepada kerajaan Siak dan dia minta hal yang sama artinya kapal-kapal dari wilayah kerajaan kerajaan Inggris terutama dari Singapura serta dari Malaka dan Pineng itu diizinkan singgah di kerajaan Siak serta wilayah wilayah talukan jadi bayangkan narasi wilayah talukan itu sampai dengan 1870 masih dijual di sana bahwa Siak itu masih memiliki 16 wilayah jajahan dan memiliki power yang sangat kuat di pantai timur Sumatera selesai selesai nah kemudian kalau kita ingin berbicara tentang Trata Sumatera 2 2 November 1871 ini his majesty of the king of the Netherlands and her majesty of the queen of the United Kingdom Bola Bola lagi bola lagi bola lagi kecer kan yang tidak keberatan itu yang pasal 2 pasal oh ini orang datang ini bola lagi bang kecer kan Oh ini artikel nah jadi segala macam perluasan wilayah yang dilakukan oleh netherlands di pulau Sumatera Inggris ada ikut campur karena dia selalu menarasikan kami dan mereka menangani kontrak Tratak London 17 Maret 1894, itulah patokan awalnya tapi semua bisa arang gitu, kadang-kadang bisa arang tapi kalau ini enggak, ikut aku dong, tapi kalau dah kan boleh Piti Masa aman, tapi kalau ini enggak, jadi dua teratak inilah menyebabkan si Belanda lebih mendapatkan power untuk menyerbu Aceh pada tahun 1893 mengelaks pendisi 1893 sampai 1902 yang menyebabkan kemudian kerajaan Aceh jatuh dan total semua wilayah Pakai Timur Sumatera dikuasai oleh Belanda pada tahun 1900-an ada pertanyaan sebelum masuk, Besiden Departi Timur Sumatera? ya, coba agak perspektif belakangnya dikuasai dikuasai E58 ya jadi apa kira-kira yang menjadi poin itu yang menjadi hilangnya hak kewajiban SIA itu pada traktat SIA itu karena kalau maksudnya kalau dia buat traktat berhasil maksudnya si SIA kan takluk sih sebuah Belanda sedangkan masa itu sampai 1945 aja masih ada kerajaan SIA yang menyatakan bahwa kerajaan SIA tunduk masuk kepada NKRP jadi sebetulnya gini Bang kenapa ada traktat SIA itu traktat SIA itu hanya dijadikan zefwestur wilayah tono jadi kewasangan Sultan ada tapi masih ada paling diatasnya pemerintah Hidia Belanda jadi misalnya Hidia Belanda itu bisa menangkap Sultan kalau di negeri-negeri yang mengancur dia akan bisa tangkap dan dikuas tapi jadi jari satu lagi antara anaknya ya itu akan didudukkan sebagai itu sebenarnya ada juga kaitannya setelah Muhammad Ali ini keturunan Sultan yang akan diangkat berikutnya itu salah satu faktor iya akan diangkat ke Residen Riau iya itu dalam kata jadi Stratasia itu kan 29 pasal kemudian dari 1859 direvisi menjadi 32 pasal pasal terakhir dalam 32 pasal revisi itu Residen Riau memiliki hak untuk menuju Sultan SIA jadi sebenarnya apa namanya kelemahan juga kalau Belanda itu langsung menguasai itu nggak bisa orangnya nggak ada orang yang menguasai itu nggak ada pendudukinnya mereka memanfaatkan ZB2 jadi perpanjangan tanah ya Pak? iya seperti itu jadi kalau ZB2 nggak konfrontnya nggak konfront langsung berarti jadi menengkel yuk karena hasil lainnya itu dia penduduk orang Belanda yang ada di Indonesia itu sampai tahun 1945 itu cuma sekitar 40 ribu orang cuma kamu bayangkan di Indonesia seluruh ini mereka hanya 10 ribu orang itu dimana caranya jadi ada cuma 100 orang di kota ini dikota-kota itu tentara bentuknya tentara bentuknya tentara bentuknya tentara bentuknya bentuknya tentara bentuknya bentuknya kalau bentuknya 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 nah setara kita bukan sebuah negara kecil-kecil saja tapi kan dia akan melihat siapa paling kuat seperti siap kan eh ini, ini, nggak usah siap berarti nggak usah siap berarti nggak usah siap berarti Tensinya yang dikhawatirkannya tuh Dikuasain dulu di Pantai Barat kan setelah diamankannya dengan perang Padri Sampai dengan dijadikan belayah Residen-Residen Pantai Barat, Restus San Sumatera Kemudian ngumpul dikuasainya setelah terlatar London Palembang 18-18-18-1823 Kemudian tinggal siap nih, sebelum Kalau dia tidak mengusah siap, dia tidak akan bisa naik ke atas Itu angkang jadi dulu Makanya nggak terjadi perang disini lawan Belanda, kayak Padri Kasus ini lah, kasus Ahok membereskan Tanah Embang Itu kan perang-perang menolak nih, sampai Anggota Lewat, siapa tuh yang berlulung? Cari aja itu angkangnya lagi yang lebih dihormati Itu yang dipergangguan, sehingga mudah kebawahnya Ya, karena dia butuh wilayah yang... Kalau ini nggak dipasai, ada ya di beberapa koran itu bagaimana nanti pasukan Belanda itu Jadi presiden dia itu membawa raja-raja siap, itu untuk berregosiasi Jadi akhirnya menceritakan, kalau ini dulu tak bukan kami Tapi dia tetap diberikan service, tetap diberikan nilai otonom Misalnya misalnya tiba-tiba... Tetap masih berdatang... Ya, tetap berdaulah tetap berdaulah tetapi di bawah pemerintah India Belanda Yang paling gampang tuh melihat perang di Ponegoro Perang Ponegoro itu lah hampir berbarangan dengan Perang Padri Karena kewalahan Belanda nggak ada tentara Ini perangnya cukup besar di Ponegoro Ini diusahakan untuk ditangkap di Ponegoronya Ini tentara dibindahin ke Perang Padri Jadi nggak banyak tentaranya Jadi kalau misalnya persatuan itu bisa dicapai, sebang muda lah kadang itu Itu emang goyang jadinya Karena orang yang bisa sadar Dan nggak berisadari kan memang kucing air itu adalah jiwa bangsa kan Jadi tetap ada pengkhianat-pengkhianatnya yang akan men-support oleh si Belanda itu Akhirnya bagaimana ada yang dikhianati, ada yang naik jadi raja Itu menjadi sebuah konstelasi politik pada zamannya Jadi ada yang mau naik jadi raja kan, tolong laku Dia kan nggak mau kerja sama anak-anaknya, pupunya atau siapa Jadi raja itu tetap utuh Jadi dia dengan pasukannya kan Tuh Ini ya Coba di mundur jajar sama baik Jadi mau eksplasi kan ini Baik, saya tanya baik Ya Pak Tadi di penjelasannya itu ada Saya lihat disitu Raja Muhammad Ali menyurati Said Ali Untuk mengurangi sebah terjangnya dia Ini dalam pikiran saya Artinya Said Ali itu Terkesan Dominator Ya Artinya punya power Sedangkan Belanda itu Belum banyak orang Waktu itu ya Apa yang menyebabkan Apa yang menyebabkan Akhirnya Sia ini menjadi Takluk Belanda yang hanya sedikit Sebetulnya Dia konserasinya adalah Perbutuhan kekuasaannya Jadi si Anu Disupport sama si VOC Si Anu disupport sama VOC Betul agar di tengah Siapa yang menang Dia akan menjadi kawan Setelah menjadi kawan Kawan dikat dalam bentuk kontra Kontra ini bagi pemerintah yang dianggap Sebagai kontra resmi Meskipun namanya VOC Tetapi bagi Belanda Itu dianggap sebagai kontra resmi dari kerajaan Sia Makanya kalau nanti Dalam narasi sebut Ternyata Kalau masalah sudah pemasukan ya Ternyata Lagi Lagi Nah ini sebelumnya Lagi Lagi Coba di sebelumnya ini Nah ini Jadi pemerintahnya Belanda itu Saking rock and rollnya Yang dihitungnya nih Kau ada kontra kau 14 Desember 1745 16 Januari 1701 10 August 1782 Itu dihitung semua sama mereka Sebagai kontra dari kerajaan Sia kepada pemerintah India Belanda Semua kontra ini berlaku Padahal narasinya adalah VOC Ini adalah kontra 1745 ini adalah kontra Sultan Suleman Madula Alamsah Dengan atas nama Raja Johor Kepada VOC Malaka Yang intinya Aku membantu kau Tapi bantu aku taklukan kerajaan Sia Nanti aku akan menguasai kerajaan Sia Sia akan menjadikan sebagai daerah Yang diperintah oleh Syabandar Itu dalam kontra 14 Desember 1745 Kontra Kontra antara Raja Alam dengan VOC Kontra Kontra 1 Agustus 1782 Kontra dari Raja Ismail Yang diwakili oleh Syabandar Tanah Putih Kepada VOC Kepada VOC Kontrak Nadjaya yang diwakili oleh Syabandar Tanah Putih Kepada VOC yang intinya sama Jadi Mereka ini Saking datanya itu ada Tinggal tarik Oke Langsung kita lampirkan semuanya Kontraknya gak pakai masyarakat ya Bayangkan gak Nah dia menghitung Nederlands Nederlands Os Indis Ini adalah VOC Nederlands Os Indis Kompanie Ini adalah VOC sebetulnya Tapi dihitung semua mereka Iko Sultan Suleman kok Iko Raja Alam kok Iko Raja Yahya Semua dihitung Jadi suka gak suka Nah itu baik Ketika suka gak suka Pada tidak suka Kenapa gak berontak ya orang siap? Karena sudah habis tengahnya disitu 18-18 kan kan habis-habis Bukan juga orang Itu dulu juga sikit ya Dia gini tuh Rambut 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 Ya isi ya isi Kok Tidak lupa Misalnya Iya Itu VOC gitu kan Dia tinggal nyari orang aja Tentara bayaran Bang perang kan Makanya tadi kan Kekuatan Apa kemudian sama amunisinya Amunisinya kurang Makanya si Wilson tadi itu kan Termasuk Yang bikin kacau juga tuh Jadi salah satu faktor yang Memudahkan si Dia kan di Inggris Tentara bayaran di Singapura Diminta Karena minta banyak Inggris Gak bisa Tapi kan Kalau tentara bayaran kan swasta Gak ada kalibatannya sama ini Kalau zaman sekarang kayak Wagner lah ya Ah Wagner tentunya Nah Masalahnya Wah satu ini Pendataannya langkah Nah itu bola ya Jadi semua itu teringat ya Oke Kau pernah kontrak segini 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 kan Tak boleh dulu Betul Berdasarkan kontrak Jadi detaktan di sota Jadi kontrak-kontrak Yang terlibat dengan Netherlands Ini sempatnya Jadi bayangkan Kontrak-kontrak Yang usah dengan VOC Saja Jadi ya Akhirnya posisinya Tak lemah Karena Ini perang-perang Antara keluarga Semua nih Ini kelindar-kelindar Mereka aja nih Tetapi ini menjadi alasan Juga bagi VOC Oke Bagi India Belanda Oke Kita masukkan semua ya Hehehe Enak kan ya Ya Allah Jadi all in gitu ya Bayangkan Padahal kepalanya Apa coba VOC nih Padahal VOC Itu barang beda Kontrak ini ada Masalah kurang punya Nggak ada Makanya ini kan 100 tahun Jaraknya kan pak Nggak ada Masih dibongkarnya Masih diungkit-ungkit sama dia Kok jangan berhutang sama orang Belanda Makanya Belanda ini memang terkenal kulit Dulu bagi pak Hehehe Masalah kontrak sama ini Nah maksudnya Ini ya Ini adalah Masalahnya kontrak Ini adalah Dan isikan VOC malah pak VOC satu Satu lagi dari Belanda Ini yang mendatangani Di Unison Torbias Ini adalah disiden Riau Paduka Suri Sultan Sia Keren Raja Ismail Yang di Pertuan Muda Suri Sultan Tunggu Putra Orang Kaya Orang Kaya Ini adalah Dato-Dato Isia Dan Orang Kaya Yang Semangat Raja di Lalu Ini yang mendatangani Kontrak Dan bayangkan Semua Semua kontrak dihitung Kota Wangila itu mana Ini di era yang Kota Wangila itu mana Ini di era yang sudah lama ya Kalau kita lihat yang agak baru gitu Misalnya Rebutan Timur-Timur gitu kan Rebutan Timur-Timur yang dukung oleh Amerika Apa dapat kontraknya Ya Tidak Di Papua Mas 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 Hasil Nego-Nego itu Bayangkan Ya Posisinya tetap lemah sih Bahkan Ya mereka memiliki Dokumen-dokumen ini Jadi kayak di Indonesia sekarang Kesalahan pejabat lama Dibat sampai sekarang Ya Ya Jadi Padahal ini adalah Kontrak Raja Johor nih Sultan Suleiman Medro Alamsa Parkir Yang membantu Raja Yahya Mengusir Raja Alam nih Ini dekatannya Pasti Karena Perang saudara Raja Alam Raja Yahya Jadi kontrak 14 Desember 1745 Masih diingat Nah ini 16 Januari 1761 Raja Isma Raja Alam Diminta bantuan Berkolaborasi Dengan VOC Kemudian Mengusir keponakannya Kemudian ini 1 Agustus 1782 Raja Yahya Mendatangani kontrak Yang diatasnamakan oleh Syabandar Rokan Sayyid Abu Bakar Asagaf Pada 1 Agustus 1782 Artinya Itu saja pun Mereka masukkan Nah ini kan Karena mereka tercatat Ya Sebenarnya Orang kerajaan si Amun Muasa-muasa ini Gitu juga Cuma tercatat Barang Tuhan Apakah ada dalam Masuk dokumen Aksisnya si kerajaan Dengan capohornya Ini kan Tinggal di tariknya Oke VOC ya VOC ya Coba cari VOC Ada nih Oke Masukkan ada Semuanya Satu Inilah Inilah Zaman Zaman Tiga Tiga Zaman Ini Kontrak ini Semua Ditatangani Di Malaka Nah bayangkalah Malaka Ini Setelah ini Setelah ini Malaka bukan Inggris Masih sudah Padahal Kepala Surat Ini adalah Benteng Malaka semua nih tetapi barang kita tangani di Malacca pada saat itu di merupakan bagian dari POC tahun 724 Malacca bersama dengan Riau yang melalui oleh Inggris dan dan Belanda mendapatkan Dengguluh kepala sobrang saja yang berubah, menginstrasi tetap diapuin nya Pokoknya terutama aja, lu dapet kiri anggap bawa sih ada Bapak, ada kok-bawa ada, wow, ada tengok saja lah kami kasih kiri 2 minggu dikumpul sama kami yaudah ya ini engga dia, jadi posisi kita lemah pak apakah gimana yang pembingungnya utama pola ternambah sebelahnya sepainya sumber daya alam sumber daya alam nah ada sumber daya alam resource aja emas sumber daya alam mereka menguasai melaka karena mereka terpatri dalam kepala mereka darasi aposho albu kurke jika kita menguasai melaka berarti kita menguasai setengah dunia itulah awalnya kenapa mereka menguasai melaka kemudian setelah itu mereka masuklah ke dalam ya itulah ada ada bandanera jawa segala macam tetapi untuk kita ke melaka setelah mereka menguasai melaka mereka melihat sumber daya alamnya dari mana dari sumatera dari berbagai macam wilayah dari batavia ke melaka dulu dari melaka dia akan kemana-mana bisa ke tonkin bisa ke jepang sebetulnya lah kemana ke iran wilayah VOC semua itu kap of the god hope atau cap town itu juga bagi dari VOC itu kapal-kapal itu tidak sampai sana jadi mereka juga ada gambir disini ada emas ada perak apalagi segala macam lah kayu, kopi cengkeh pala cengkeh pala segala macam banyak lah yang menjadi narasi mereka ini ada doang ampium ampium adanya ada 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 ini motivasi utama itu jelas ekonomi tetap ekonomi, karena dia melihat ya itu, ya inilah makanya kenapa bakat yang paling gilanya kan ini, mereka tahu aku ada kontrak ya oke padahal tempat penana tangan kontrak saja itu itu sudah berubah melaka itu sudah organisasi beda sultan-sultan siat itu tidak bisa tidak ada tidak bisa tidak bisa tidak bisa ada gak? enggak tahu bang, aku karena dapatnya dari asik KLC menurut aku semoga mereka nyimpan karena itu tidak copy itu belum di bahasa Belanda kalau kita kan perjanjian kan pakai dua rangkap nih dia pegang satu, bagaimana satu kan enggak tepat gue enggak ada nih kalau ini aku punya nih, kalau yang ini ada ada yang dari surat Batavia Inungkoman ada tapi kalau versi kerajaan sih aku enggak tahu semoga wah enggak ada, lu bikin-bikin aja tuh wow, pakai tebelanda kan di gini kan, langsung sedang, itu gini langsung ketak gedik enggak di gini, dibantimu kan sedang, itu gini kan kocok sama kocok walaik, saya inggrisnya lancar dong tapi untuk ini Sultan Syarif Kasim I itu dalam 12 12 Sultan Syarif termasuk salah satu Sultan yang lemah dinegosiasi kayaknya Kasim I Kasim I sebetulnya kuat tetapi memang dia tidak jadi gini kalau aku lihat polanya adalah dulu mereka menguasai laut mereka memiliki armada pasukan yang kuat dari muara dari muara dan pulau-pulau sekitarnya sampai ke hulu mereka memiliki pasukan begitu terjadi begitu Syed Ali meninggal Syed Ibrahim naik menjadi raja pelang-pelang kerajaannya berbasis daratan mereka tidak lagi melihat laut sebagai halaman depannya sering menjalan waktu mereka tidak memiliki pasukan-pasukan kuat tidak lagi berperang kerajaan seperti Asa tidak ada lagi yang musuh bersama sering menjalan waktu pasukan sudah berkurang si gua bertani mulai lah kita bertani mulai lah kita berdagang kita melupakan bahwa kita dulu adalah si Rider oh berarti muridnya raja alam itu mentok di cucunya terakhir generasi Syed Ali Syed Zen Syed Abrahman iya Syed Abrahman Syed Abrahman tidak dapat ya gaya ayahnya tidak dapat karena musuh sudah tidak ada lagi kan terata London Johor Johor pun sudah tahu artinya tidak ada lagi kan dulu kan kerajaan siang tidak ada alasan untuk raja besar lu yang apa lagi ya oh iya tidak ada alasan untuk masak pedang iya dulu kan baru berjohor awalnya kan iya kembali Johor Johor dan dengan Bugis sudah mulai Bugis sudah mulai dipupuskan kekuasaannya kerajaan Johor sudah mulai dikurangi wilayah kekuasaannya lama-lama kan untuk selama raganya kan kurang iya sebenarnya kalau munculnya Raja Raja Bugis ada perjanjian Bugis Melayu itu termasuk kelemahan ke Bugis ya iya iya tidak sebetulnya sedikit kuat tetapi kan setelah 1784 mereka kacaunya jadi setelah Raja Aji Fisabilah meninggal di Teluk Ketapang 1784 terjadilah terata terata di sana mulailah peran Bugis dikurangi sehingga kerajaan Johor Linggariopahang itu sudah mulai dapat dikandalkan runtuh ditambah lagi 1811 1819 kena temangung Johor kemudian 1824 dan terata siap makin berkurang makin berkurang jadi makanya gerus lah ceritanya iya dan tidak ada lagi berbasisnya maritim itu kita kita dulu ada kerajaan maritim saya Ali aja punya pesukan kok walaupun dia tinggal hidupi batu tetapi dia punya kapal yang punya pesukan sampai dengan 30 kapal itu siat Umar saja itu kerajaan Umar Ali itu meskipun dia terkunci dia tetap punya kapal banyak memang besar pesukan memang besar pesukan ya sayat Ali itu punya pesukan sayat Ali itu punya pesukan sayat Ali itu punya pesukan itu si Mora tadi kan dan ini ke pamannya kan nyerbu-nyerbu selangor iya pak nanti kita lihat pertanyaan iya pak ada lagi? pertanyaan? nah nah karena 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 wilayah kerajaan Asia itu wilayah Residen Rio itu terlalu luas akhirnya kemudian Residen Pantai Timur Sumatera Residen Rio bersama dengan pemerintah India Belanda atau Departemen Van Kolonial itu mendatangani namanya Stadblad atau Lembar Negara nomor 81 tahun bulan tanggal 15 Mei tahun 1873 yang intinya adalah pembentukan wilayah Residen Pantai Timur Sumatera dengan ibu kotanya di mana? di Pulau Bengkalis kenapa di Pulau Bengkalis? karena pemerintah India Belanda melihat Pulau Bengkalis merupakan pulau strategis yang sangat penting posisinya perdagangan pada saat itu di Sumatera Timur nah uniknya Pulau Bengkalis kemudian disewa oleh pemerintah India Belanda jadi Pulau Bengkalis itu menjadi wilayah sendiri independen setelah Residen Pantai Timur berdiri disewa ke Kerajaan Siak disewa ke Kerajaan Siak disewa ke Kerajaan Siak sebesar 8.000 gulden per tahun dan dia menjadi wilayah sendiri sejak 1873 dia tidak menjadi wilayah Kerajaan Siak dia menjadi wilayah sendiri lepas nah kemudianlah wilayah-wilayah Kerajaan Siak semakin mengecil semakin mengecil nah apa saja apa saja wilayah Residen Pantai Timur Sumatera Pulau Bengkalis Kerajaan Siak dan tetap inline dan taklukannya Asahan Batubara dan Deni Serda tidak belum ini sudah berbeda ini kan Residen Pantai Timur bang tuh nah ini ini geser kanan bang inilah gaji dari ini terus ya nah ini gaji Residen Pantai Timur tuh 5.000 gulden per tahun sekitarisnya 4.800 segala macam orang asisten Residen Deli 7.200 ini kalikan 104.000 ini perbulan ini perbulannya 15.000 15.000 x 104.000 104.000 0.000 0.000 1.5 M ini tidak masukkan 3 ini perbulannya perbulan diupiahkan posisi sekarang dengan harga perubahan harga emas 1,5 M perbulan perbulan gubernur jenderal ya ya nah ini eh di gubernur jenderal posisinya dan dia memiliki wilayah yang luas jadi makanya gajinya segini kemudian asisten resident deli dapatnya Rp7.200 kelerek di Delhi Rp1.200 golden kemudian kontrol 16.800 tapi ini adalah daftar-daftar gaji pada saat itu ini gaji 4 kontroler bang jadi ini dalam dalam lembar negara nomor 81 tahun 1873 ini disahkan oleh pemerintah India Belanda Kepalanya dah nih Minister wilayah kejahat Minister van kolonien 3 April 1873 jadi inilah menjadi dasar kemudian Gubernur General of Netherlands Indy menetapkan wilayah Presiden Pantai Timur Sumatera ibu kotanya adalah head islanden van Bengkalis jadi di wilayah Bengkalis jadi pada awal ini siap diperintah oleh asisten residen kemudian batubara diperintah oleh kontroler kemudian head islanden van deli itu diperintah oleh asisten residen jadi sebelumnya sebelum pada saat ini memang asisten residen kemudian bergeser siap diperintah oleh seorang kontroler asisten residen yang dipindahkan ke Bengkalis dan ibu kota Residen Pantai Timur Sumatera dipindahkan ke Medan sekitar 10 tahun dari setelah ini kenapa dipindahkan karena pemerintah India Belanda melihat pulau Bengkalis dari Sumatera Timur terutama Riau itu tidak memiliki potensi ekonomi sama sekali mereka melihat hutan hanya sebatas hutan saja tidak bisa mengubah merubah lahan gambut yang memang sebagian besar wilayah Pantai Timur pada saat itu sehingga memang akhirnya rezeki nya rezeki yang merubah lahan gambut adalah suharto kalau yang di rezeki dari dari Belanda adalah bagaimana mereka menanam tembakau 1865 di Delhi oleh di Winniwis tapi setelah sedangkan Pantai Timur residennya adalah rezeki nya dari Parto Bagaimana dulu adalah habis terbit Arbis balak terbitlah sawit yang terjadi di kita makanya dulu sampai tahun 1980-an Julio masih ketemu kayu-kayu besar karena Belanda tidak menemukan cara bagaimana merubah merubah atau membudidayakan tanaman agrikultur di wilayah gambut tuh next bang nanti lagi nih belum ada nah ini kalau misalnya ah apakah betul jadi ada kontrak jadi akte Bendedelingan Van Fdeling Bestur Zakten ini adalah akte-akte yang ditulis seberuntutan tentang apa saja kontrak-kontrak di wilayah Pakai Timur Sumatera kontrak 873 ini adalah mereka membagi pulau Bengkalis jadi Bengkalis lagi tidak menjadi milik kerajaan siat tetapi milik pemerintah India Belanda pulau Bengkalis dikontrol langsung dan membayar sebesar 8000 golden jadi posisi Bengkalis kayak Pineng Hai Pineng Sultan Kedah dapat duit dari Fasis Light nah ini kita dapat duit dari pemerintah Belanda kepada Sultan Sia dia penting karena berada di perdagangan yang pada saat itu merupakan jalur perdagangan yang sibuk tetapi kita sudah lupa kalau next per tahun 8000 kali 104.000 lumayan 600 juta ya kurang lebih jadilah ah itu Bestur ini wilayah bang Binen London nih di wilayah jahat Hai pribadi atur ya bukan besti next ini korannya nah ini peta pulau Bengkalis 1876 setelah tiga tahun setelah menjadi ibu kota dan Residen Pani Timur ini adalah Bengkalisnya dan desa-desa serta pulau dan serta Bukit Batu yang berada di Sumatera ini adalah wilayah-wilayah berada di Bengkalis misalnya kelapa pati dan selama macam Tanjung Jati selat Brower itu sekarang selat Bengkalis dulu namanya kenapa namanya Brower Strat karena ini Brower ini adalah orang yang pertama kali menemukan jalan perdagangan terpendek menuju ke sekitar Indonesia Timur nah dia kebetulan memang orang-orang saat Malaka kemudian Lombong Kalis nah makanya ini namakan Brower Strat bila sini tuh next kalau nggak ada Belanda nggak ada lagi tanya nah ada, ini Lombong 1776 kayak hati ya nah kemudian ini menurut sebetulnya ini menarik ini dulu jadi 1883-1887 dipindahkan lah Ibu Kota Residen Pantai Timur ke Medan bawah sini Bang ini ini dia narasinya lagi nih jadi The The Zetel van Hecht Bestur Bestur ini adalah Ibu Kota The Residensi Opus van Sumatra Fork Langston van Bengkalis Nar Medan jadi dipindahkan dari Bengkalis ke Medan inilah dia narasi kenapa akhirnya 1882 itu kita dipindahkan dari dari Bengkalis Menuju Sumatra kapan berlakunya ini mah yang sini kiri nih berlakunya pada tanggal tahun 1887 nah ini 1 Maret 1887 jadi kontrak itu narasi Pemindahan Ibu Kota sudah dipersiapkan pada tahun 1873 eh sudah sudah disiapkan tahun ini tahun sekitar segini sudah sudah akan disiapkan Pemindahan Ibu Kota nah kemudian dieksekusi 1 Maret 1887 jadi mereka sudah melihat ini Kota tidak ada harap 15 tahun Kota ini tidak ada harap ini akhirnya mulai di eksekusi lah pada 1 Maret 1887 operasional tinggi ya diantarannya itu dan dia kan melihat cuma ini bang hmm Tematau Tematau lebih naik daun ya iya kemudian begitu terbit karet kita mulai jaya karet kan karena karet ternyata lebih cocoknya digambut gitu ini adalah pembagi lagi wilayahnya dari wilayah-wilayah yang berada di pantai Sumatra Timur Sumatra artinya seperti kita lihat di sini Abeli Bengkalis berada di bawah asisten residen under in asisten residen dan dan wilayahnya adalah Bengkalis Tanah Putih Siaknak dari sinilah mulai nama Tanah Putih di Nongol pada wilayah pantai Timur Sumatra terutama wilayah residen Residen Pantai Timur Sumatra dan under dan 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 updating mengambil ini sudah perjanjian yang saya enggak 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 itu itu di Medan kotanya yang dekat ya betul di Kesawan itu itu karena kesana jadi ini ini gaji-gajinya Residen Rp. 500.000 kemudian asisten residen Rp. 200.000 kayak gitu-gitulah nah sebetulnya ini belum seberapa dibandingkan dengan alat yang sebelahnya jadi lauk tamas 1887 pemerintah Hindia Belanda menarasikan Bengkalis menjadi FTC The Free Trade Zone pemerintah Gepresiden Amerika Serikat Grover Cleveland itu menyurati pemerintah Grover Cleveland ini Grover Cleveland atas nama sekretarisnya TF Bayar TS Bayar jadi dia menarasikan bahwa pemerintah atas lagi nah ini dia meminta kesetimewaan kapal-kapal Amerika untuk singgah di wilayah-wilayah bebas saja atau pelabuhan-pelabuhan bebas saja di pemerintah Hindia Belanda diantaranya Riau ini adalah berada di Sulawesi dan Bali nomor 1 Bengkalis in the island of Sumatra jadi walaupun Medan menjadi ibu kota dari Pantai Timur Sumatra tetapi posisi Bengkalis di jadikan sebagai FTZ oleh pemerintah Hindia Belanda dan saking pentingnya itu point the president by the president of the United States itu sampai memularkan surat meminta izin kapal-kapal Amerika ekspor-import jika singgah di Bengkalis diberikan bebas pajak segitu pentingnya pulau itu dan kemudian ya kita tahu akhirnya sekarang Pulau Bengkalis seperti apa posisinya akhirnya menjadi gerbang sabu-sabu di Indonesia dan berbeda bagaimana akhirnya akhirnya padahal dulu dulu pemerintah sampai pemerintah Amerika minta izin untuk singgah dan bebas pajak kepada ini wah masih dikira Tuhan sabu-sabu TSM juga masih oke oke tanya apa kabut coba lihat bang 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 ini paper the writing of the foreign United States of transmitted to Congress jadi sudah disetujui oleh Congress nasional asib mana? Amerika ini tetap di nasional asib oh namanya semua nasional asib pelatunya Amerika ya? iya eh ini nasional asib belanda enggak, belanda Amerika bang kalau belanda A2 nasional asib kalau ini nasional asib aja ini nasional asib itu kalau belanda kalau ini Ratu A nya ini surat dari itu sudah ditantangani oleh driver Cleveland yaitu co-presiden of United States dia minta izin bayangkan begitu pentingnya si Bengkalis sampai seorang presiden dari oke ini memang ada riau segala macam tidak hanya Bengkalis saja tetapi dapat dibayangkan skena India Belanda kita ada masuk Bengkalis in the island of Sumatra apa kepentingan Amerika itu? ekspor-impor tembakau bang tembakau asib kayu ini terbuka pecah segala macam itu kalau ini oke lah kalau ini oke ya ini dekat dengan Singapura tapi untuk pulau yang jauh dari Singapura serta dekat dengan Malaka cendung juga diminta izin untuk singgah sedentu kuatnya ini adalah wilayah yang dulunya adalah free trade zone oleh pemerintah oleh the Dutch East Indies artinya pemerintah India Belanda ini adalah pulau-pulau ini pulau di Bali bahkan banyak Bali juga oke Bali Bali sudah maju Gorontalo oke dia di utara dekat dengan Filipina Ambon rempah-rempah segala macam nomor satu jadi berkal ini tidak ada ya tidak ada di Pantai Timur Sumatera sebesar ini inilah dia itu terakhir di atas pabian pabian itu apakah itu si di tembukus tembukus apakah itu kalau apa kalau nama-lamanya bagan itu apa bagan itu bagan itu kan belum itu baju tanya-tanya ini ini ujung perpabian oh ujung perpabian nah berarti bisa jadi sumur nah setahu aku cuma ini yang dengar saja sekarang jadi pangabian iya pang-pang pangg nah ini ada ada dia minta keringanan pajak segala macam jadi dan nih therefore i the president of the United States of America by virtue of authority blablabla jadi dia sampai meminta presiden minta nah bayangkan narasi ini ya karena kita utak hati kasif ya jadi ketemu dan golak-golak tapi akhirnya itu begitu kita lihat sekarang bagaimana tetap Bengkalis menjadi pintu berbang di Indonesia sangat sayang sekali bahwa apa ya aduh berbeda lah narasi sekitar padahal tidak sampai 200 tahun narasi sudah tetap berubah dan kita lihat bagaimana kita merupakan laut next bang nah ini adalah peta 1883 peta ini sebetulnya unik kenapa unik lihat pojok bang sebelah kanan 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 paling pojok kanan kanan lagi 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 nah ini pada tahun peta 1883 barulah bagan siapi-api dimasukkan ke dalam peta karena sebelumnya bagan siapi-api bernama ujung perbabean ataupun Tanjung Makarel dalam peta-peta lama jadi posisi bagan siapi-api mulai dilihat oleh wilayah Residen Pantai Timur Sumatera pada tahun 1883 berdasarkan peta apa bisa kiri bang lagi 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 ini bawah yang di captionnya sebelah kiri zoomer aja ini ini adalah atlas India-Belanda berdasarkan data terakhir yang dikumpulkan atau peta India-Belanda sumber terakhir pemerintah Belanda diterbitkan Departemen Van Kolonial 1883 sampai 1885 ini peta dimana pertama kali bagian siapi-api masuk dalam narasi pemerintah India-Belanda kalau kita lihat peta-peta sebelumnya bagian siapi-api tidak ada dituliskan bagian siapi-api paling ontok-ontoknya tanah putih tajuk melawan itu kelas malam ini terimakasih satu-satunya silah diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada tadi mulainya sekitar 10 menit ya jadi kira-kira ada waktu sekitar 8 menit kalau ada mau pertanyaan silahkan jadi kalau membaca sejarah ini kita tidak bisa melihat ini kan masih Aceh nih bang ini kan masih Aceh nih bang ini kan masih Aceh nih sampai sini aja nih ini kan Aceh nih luar-luar-luar Aceh dia belum tapi lu masih perang dalam 1883 itu kalau Aceh ini apa ini yang dikejar kalau misalnya pasang inilah bukan maksudnya cuma akses aja komunikasi juga komunikasi dia lantai lebih besar saham iya kan iya kan Aceh iya ini kalau kita ya karena kita memiliki empat sumber tadi kan kuantan indera kiri kampar kiri-kampar kanan siap tapung serta rukan rukan kiri-rukan kanan lah kan untuk akses barat ya iya karena kan ini barat nih bang kalau dia mau ke Malacca ini Malacca nih kan iya 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 kan jauh bukan iya makanya kita kalau cuma lewat aja iya di sini kan lewat teal kan kan di sini nih dan di sini lah nih turunnya kebawah perempak Raja Alam sebelum jadi raja kan perempak juga sedih iya di rumah saya di sini sampai Kedah Raja Alam ini dulu pun Belanda itu masuk ke Indonesia itu nggak pernah lewat sini karena di sini ada ada Portugis segala macam mereka nggak pernah lewat sini makanya Pati Maraduna di pasal itu iya itu sebulga pada apa 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 kalau kalau di sini kan Malacca ini kan Malacca ini kan 16.1 baru taklutnya di pertama Portugis juga di jadi Belanda itu nggak pernah ini ya menguasai semenanjut nggak pernah ya enggak bang itu jatah ini ada beberapa kayak misalnya Selangor ini pernah tapi sama Fiosin kemudian Tata London menyebabkan ini dipasih total lagi dipasih total oleh si Inggris disini inggris nggak boleh pula macam-macam nah Risa 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 Tata London kan udah mulai dikuasai Palembang sudah mulai dikuasai kemudian pantai barat beberapa pantai barat sudah mulai dikuasai kosong di tengah nih sama yang ini kan 5 kosong nih belum lagi kan itu dikasih karena traktat ya apa nih karena traktat pindah kekuasaan kan berapa jumlah orang berapa jumlah orang Belanda jumlah orang di situ bukan Belanda 10.000 jiwa di Natal di Padang sudah 200.000 jiwa Bengkulu 70.000 jiwa di Lampung 80.000 jiwa dan paling bang 30.000 jiwa sudah besar ini kalau 200.000 itu untuk ukuran zaman itu besar Pekan Baru Pekan Barunya sekarang sejuta sejuta ya dulu karena dia ada emas kan dan mereka kembali langsung ke India nah itu yang menyebabkan dulu dulu laut nah ini ini wilayah-wilayah takluk ya takluk oleh pemerintah kerajaan Belanda tersenama pemerintah India-Belanda pada zamannya ini sebelum Tratat Tratat Sia 1858 sudah ada keduduk sudah banyak yang paling banyak yang paling banyak dan dia perdagangannya Jambi juga dari Palembang kemudian dari dalam Musirawas Musirawas dan sekitarnya Lampung juga itu kalau memang di waktu yang sama itu kalau dengan baru itu ada dataran itu oh enggak kita itu dianggap kampung kita masih masih kampung 1.800an ya 1.800an baru kita di sensus mungkin ada 5.000 ada 5.000 5.000 5.000 ya 5.000 ada tuh ini ini data dari dari peta mereka sebelum menaklukan kalau diisirkan ini masih belum tahu nih Pak Garuyung nih ini 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 orang-orang padri ini Padri still London jadi wilayah orang-orang padri kenapa nih dikasih dikasih bording merah sama mereka kan karena agama belum taklub lintau belum taklub ya jadi memang pusat-pusat dari padri itu belum taklub bahkan sampai saya juga belum taklub ini setelah teratak London sekitar 824 padri itu yang agama ya iya 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 tapi dia orangnya generasi yang pindah setelah tempatnya cerita nasionalisme emang enak, kalau cerita partinya enak gelap, berarti Delhi itu baru mulai besar setelah si Yaak merupi ya Bap? oh iya, karena mereka menanam tembakau kemudian dia menjadi besar, menjadi besar dan dia akhirnya dari tembakau, melebar kemana-mana kan ada namanya Delhi, 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 Spurmas Kapai, DSM dan segala macam dan mereka lebih maju pada saat itu dibandingkan kita karena tetap alasannya adalah kita tidak bisa ditanami tembakau pada zamannya karena dicoba tembakau gagal, dicoba timah gagal juga kemudian masuklah sama kare nah dikare kita baru mendingan mendingan tapi ya tidak seperti mereka yang sudah metropolita dan mendingan lagi sepas orangnya oh itu sudah jelas loh, itu saingan-saingan sekarang Pak Jiru tapi cerita ketemu beberapa orang di Medan cerita kedai kopi mereka tetap akui saya, kami pernah berada di bawah sia orang-orang asahan yang ketemu di kedai kopi di Medan masih ngomong itu kok kami pernah berada di bawah sia pernah ya, ya setelah tembakau naik mereka mau seimbang pasti, apalagi setelah teratas sia kan masing-masing dijadikan posisi wala-wala independen kalau jatuh migrasi oke kalau ada yang pertanyaan lanjutkan bisa diteruskan di mana-mana di luar terutama di luar ya mungkin hari ini itu dulu oh iya sekalian pengumuman bang hari hari selasa mungkin akan ada kelas lagi temanya untuk tahu lebih banyak mengenai peluang beasiswa ke Taiwan oh ya karena nanti tuh rencananya sama bang Henry lagi kuliah S2 di Taiwan jadi istilahnya banyak yang belum tahu potensi untuk mendapatkan beasiswa itu karena kalau untuk Sumatera sendiri masih sedikit ya bang mahasiswa di sana padahal itu full board istilahnya biasiswanya bukan dari pemerintah kita tapi dari pemerintahnya Taiwan ada maksudnya di bay ada uang saku cukup untuk cukup untuk not cost sama biaya hidup kalau mau lebih-lebih lagi pulang nabung bawa duit ya part time kayak gitu itu aja punya potensi ini 9 berus sekitar 9 juta sebulan ya uang saku nya ya 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 sekarang ya yang ini posisinya jadi peluangnya tuh bagus terus ini kelebihannya tupal gak perlu terlalu bagus iya 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 300 boleh maksudnya 300 misalnya standarnya 120 bang Henry ini sih sekitar 30-40 tapi masuk gitu ke vol ABT sih ke mereka ke vol ABT ya pembintanya ya makanya nanti di kelas hari Selasa tapi pertanyaan pentingnya ada batas umur gak? enggak enggak dia gak pake batas umur boleh misalnya kalau Cina main lain mereka ada batas umur kalau Taiwan ini agak bagus gak pake batas umur terserah asal mau asal mau karena bukan dari pemerintah kita soalnya dari mereka jadi peluangnya kalau mau apa berpetualang setahun dua tahun nah boleh karena Bang Henry ini juga posisinya disini PS tapi lagi bosan sama pekerjaan ha 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 ambil beasiswa boleh kesana maksudnya karena syaratnya gak lumit ya bang ya enggak termasuk gak terlalu lumit jadi Selasa nanti akan nantai kelas gitu disana ya kalau syarat siwanya ini jelas bisa kan? bisa itu langsung auto ini ini leluhur nih ha 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 bilang leluhur ha 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 pors pake itu dulu ha 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 kemarinnya kan gak bang ha 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 gitu oke ya berarti selasa selasa lagi kelas kayaknya gak kecepatan ke rumahnya yes bisa ya besok kanji kanji ha 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 terima kasih eh dengan mudahan gak bosan ya karena pasang lagi selesai ya atau lagi baru setengah baru setengah buksu boleh boleh jadi semua orang-orang penting di Kerajaan Siak mendaratangani kontrak yang pada 1 Februari 1858 29 kelasal yang intinya adalah Kerajaan Siak tak belum pada pemerintah India Belanda dan ini merupakan menjadi alas dari pemerintah India Belanda untuk bergerak utara makin utara untuk mengejar Kerajaan Aceh atau Hedijifat Aceh terima kasih terima kasih